Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia. Prestasinya ini mengulangi kesuksesan Presiden Joko Widodo tahun 2012 silam saat menjabat sebagai wali kota Solo. Sebuah lembaga kajian di bidang studi pembangunan kota menobatkan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini menjadi wali kota terbaik ketiga di dunia untuk tahun 2014. Tri Risma berhasil mengungguli sederet wali kota dari berbagai kota di dunia. Wanita yang menjadi wali kota pertama di Indonesia ini dinilai berhasil membangun sektor kesehatan dan pendidikan. Usahanya menyelenggarakan kesehatan gratis, meningkatkan fungsi puskesmas dan mengalokasikan 35% dari APBD untuk pendidikan membawanya menjadi salah satu wali kota yang disegani di dunia. Itu aku loh gak daftar. Aku yang gak ada target. Targetnya tuh tujuannya adalah warga Surabaya seatera. Gak ada. Oh gak, aku gak daftar gitu. Gak tahu yang masukin siapa. Tapi sempat terkejut gak sih? Enggak, biasa. Prestasi Risma ini mendapat apresiasi dan tanggapan beragam dari warga Surabaya. Untuk kinerjanya bagus banget kan, kayak gitu. Untuk penataan kota, terus infrastruktur. Jadi layak lah kalau untuk jadi wali kota terbaik lah di dunia kan kayak gitu. Layak gak layak ya. Soalnya di rumah saya sendiri kan di daerah Pagesangan Asri dan situ banyak banget sampah yang dibuang sembarangan sama warga-warga gitu. Terus selokannya juga kurang sedap dipandang gitu. Keperhasilan Risma ini mengulang sukses yang pernah ditorehkan oleh Jokowi Dodo kala itu. Jokowi juga pernah dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia untuk tahun 2012 saat menjabat sebagai wali kota Solo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.